Oke, jadi besok jam 12 malem Hari ini dong Ya, hari ini ya, hitungan ya Kita bakal pergi ke Bali, cuy Dan sebelum pergi, seperti biasa Kita sudah prepare mobil, demikian lupa Biar dia sehat dan enak dibawa ke Bali Dan ntar abis ini baru gue mau prepare Siap-siapin barang Sekarang, apa tuh? Toolbox juga kan masih belum Ya, mau masang ini Apa namanya, bawa-bawa toolkit Toolkit, segala macem Terus mau di cek dulu, mau dibawa ke stage dulu Sekali lagi, buat di fine tune Terakhir, biar enak Tapi gue pengen ngasih tau dulu nih Apa persiapan gue kepada si Portuner ini Sebelum kita pergi ke Bali Yo, sini Jadi, kemarin tuh gue udah sempet prepare segala macem Mulai dari ban, kaki-kaki Itu udah ada beberapa part yang gue ganti Dan gue udah pasang sesuatu gadget-gadget Biar makin menunjang perjalanan kita Terutama di bagian ban Nih, di bawah sini Kalau kalian ngeliat, ada yang berbeda Emang, jadi ini gue ganti Pelek beserta bannya Peleknya kemarin kan yang gue pake Yang HSR Wheel tuh 9,5 Ini gue kecilin sedikit 9, biar makin enteng dulu mobilnya Sementara HSR-nya lagi di repaint Biar makin rapi Gue colokin ban AT Jadi, yang di HSR kan Bannya high tiren Di sini, bannya AT Jadi, gue punya dua set Pelek dan ban Ada yang AT Ada yang MT Nah, sekarang ban yang Eh, ada yang AT Ada yang MT Ada yang AT Ada yang HT Ada yang high tiren sama yang Allty Rain Nah, sekarang yang gue colok di pelek yang ini Yang biru ini Ini adalah ban Michelin LTX Trail Ini ban Allty Rain Ini kalian bisa liat Bentuk bannya kayak gini Cakep banget Jadi, keliatannya gendut banget Ini ukuran bannya gue pake Ukuran normal Ukuran standarnya 265, 60, ring 18 Dengan pelek Lebar 9, ET 0 Dan ini bannya udah gue pake dulu Gue tes dulu Dan ini ban ini tuh udah gue pake Beberapa hari Gue cobain dulu Di dalam kota Sebelum kita pake keluar kota Jadi kan biasanya Ban AT ciri khasnya tuh berisik kan Gue gak mau tuh Kalau yang berisik-berisik gitu Takutnya mengganggu gitu Di perjalanan Apalagi perjalanan jauh Itu ganggu banget Maka dari itu gue cobain nih Ban Michelin LTX Trail Yang terbaru Dan ternyata Selama ini sih fine Gak ada berisik Aman banget Rasanya kayak pake ban HT gitu Kayak pake ban Haiti Dan dia punya Apa namanya Tirewallnya juga bagus Lebih gendut Keliatannya di Fortuner Apalagi dicolokin ke pelak Eternal kayak gini Ini ukuran ban standar ya cuy Ukuran ban standar Ukuran ban di velek standarnya Juga kayak gini Itu nih cakep banget sih Gue demen banget nih Apa namanya Kalian bisa liat disini Jadi katanya Bikin ban Michelin ini tuh Gak berisik Ban ATnya tuh Disini tuh ada dual harmony block Di tengah sini Yang bikin itu Ban tuh gak berisik Dia bagus banget Bentuknya Patternnya juga gue suka Asik banget Biasanya kan kalo ban ATnya tuh Patternnya tahu banget gitu Kotak-kotak Tapi gepeng-gepeng gitu kan Kalo di LTX Trail ini Dia ada dua harmony block ini Gripnya tetep oke Di off-road-off-road ringan Medan bertana segala macem Di jalan raya juga oke Jadi kemarin tuh Gue udah ada shooting Pemasangannya Sama nyobain ya Pe ya Ntar Kita Gue insert dulu disini nih Potensi Oke Ban udah kepasang Ini G-Series LTX Trail Udah dicolok Kedalam Fortuner Sekarang lagi mau di sporing dulu Lebih ganteng cuy Ternyata cuy Sidewallnya lebih ganteng Nih kita tekan menekat Ini agak gelap tapi disini Tuh Ternyata ban AT di mobil SUV dipendekin Mas ini boleh diindek gak sih mas? Ya beneran Paling lo ke sporing Ternyata SUV dikeperin Pake ban AT Lucu juga cuy Jadi itu adalah footage Pemasangan ban Cakep banget Gue temen banget Sikmennya jadi lebih asik Gendutnya dapet Mitinya dapet Style-nya juga tongkrawannya asik Ternyata ban AT Dipasangin di mobil SUV Yang dipendekin tuh keren cuy Nah jadi sebenernya Dari dulu tuh Gue udah pengen cobain Pake ban AT Cuman ban AT yang ada di pasaran itu Banyakan kotaknya tuh Gede-gede banget Sampai samping-samping sini tuh Kasar-kasarnya Jadi gue agak kurang serat Akhirnya misalnya Ngeluarin LTX Trail yang baru Dan patternnya gue suka banget Ada dual harmony blocknya Dan diklaim gak akan berisik Di jalan tol Grip-nya tetep dapet Di jalanan basah atau kering Nah gue penasaran ya Gue cobain aja Bentar gue bakal Nge-review lebih lengkapnya Ambil gue berjalan Di tol selain kita Perjalanan jauh Lengkapnya gimana rasanya Kemarin Yang tadi tuh Kalian udah liat Dikikannya aja Nah Belum kita masuk ke ban lagi Sambil kita jalan Ke Bali Mungkin kita mampir Surabaya Masa Marang dulu Gue pengen ngasih tau lagi Prepare apa aja Yang udah gue lakuin Di mobil gue Sebelum kita berangkat Jadi udah pasti tadi ban Pelak Udah gue cek Dengan baik-baik Dan aman tua Dan sini Di bagian belakang Gue juga udah pasang Shok Provender Pasti kalian juga udah nonton Vlognya Harusnya Kalau video ini tayang Yang itu udah tayang Harusnya Ini Apa namanya Shok Provender Di belakang Gue ganti Ini gue juga Udah ada beber Beli gadget Digetuk mobil Yaitu ada Luffy Luffy X1 ini Ini jadi Kayak buat Nge-mantau Semua kondisi Kondisi mobil Coba kita nyalain Kan mobil gue Hitungannya Ini udah gak standar Jadi udah ada yang Dirubah-rubah lah Jadi kita harus Bisa mantau Semua suhu temperatur Tekanan turbo Segala macem Ini lengkap banget Ya gitu Sama gadget gue Ada beli ginian juga Nih yang baru Ini udah patah ya Ini belum gue buka Paketnya ada disana Nah Jadi Mobil tinggal Gue bawa ke Stress Performance Buat Kontrol sekali lagi Cek sekali lagi Pastiin semua aman Busnya aman Gak nge-spike Dan lain-lain Sambil nunggu mobil Sambil nunggu kita Iniin mobil Gue pengen persiapan Barang-barang yang gue bawa Gue bawa toolkit Bawa baju Ya pasti dong ya Baju segala macem Ya ntar lah Ketemu Waktu kita udah berangkat Box gak dipasang Gak Gak dipasang Oh box gak pasang Gue tadinya pengen bawa roofbox Cuman Setelah gue pikir-pikir Kalau gue bawa roofbox Takutnya ntar Kalau kita mau ke mall Atau parkiran hotel Yang basement Gak bisa Itu agak sulit Soalnya terakhir Gue pernah dikerjain Sama kepe itu berdua Pake roofbox Lupa Kalau kita pake roofbox Masuk basement Nyangkut bosku Jadi kita nyopotin Dalam basement Dipasukin ke dalam Mobil Untung muat Untung muat Nah kalau sekarang Ntar pas kita taruh Trip barang semua isinya Gak muat Tau-tau kita gak bisa masuk Kedalam basement Atau kemana Gak bakal muat Dan gue juga pergi Cuman berempat Gue Ibu negara Abangnya dia Abangnya ibu negara Sama si kepe Si kepe turun sampe Semarang doang deh Barang-barang Harusnya Masih cukup Di dalam mobil semua Oke Sampai jumpa di perjalanan kita Menuju Semarang dulu ya pe ya Semarang Oke Ini part 1 nih Ntar berlanjut nih vlog Panjang lah pokoknya banyak Udah selitu Eh kita lagi prepare Gimana pe Apa? Gimana pe Udah aman belum pe Mandi 2 kali gue Mandi 2 kali? Oke barang-barang udah masuk Coba pe buka pe Coba pe buka pe Sampah Nutupnya susah tadi aja Kan nutupnya gak usah pake auto Oh iya nih Dari sini keliatan nih Ini barang-barang udah masuk Semua dalam Kita udah bawa oli Radiator juga Biar aman Tuh Penuh Semua Jadi Ada beberapa Beberapa teman-teman Yang nyusul naik pesawat Barang-barang kita bawa Nitip Ada yang dititip ke kita Biar dia bagage-nya aman Tapi udah siap Semoga mobilnya aman Sehat Kita berangkat Bulan Cakep ya ini Be Radiator aman Oli udah bawa Radiator juga bawa Harusnya udah aman Kita jalan aja Langsung Menuju ke Semarang dulu Ngedropin si kepe Abis itu Surabaya Benyuwangi Nyebrang Tapang Gilimanuk Huta Oke Jangan lupa berdoa Semoga selamat kita Oke Start up Sip Dalam nama Tuhan Yesus Kita nyampe dengan selamat Aman Sampai Bali Sedap Oke cuy Sekarang gue udah di Cikampek Layang Jalanan terbambi ini cuy 30 kg-an ya Kalau gak salah Di Cikampek Layang ini Kurang lebih Bana tidur Ata tidur Udah banyak tempat nih ya Ntar kita ke Semarang dulu Harusnya nyampe Semarang tuh jam 7 Jam 7 kurang lah 7 kurang kalau ada Ngedalap sama sekali Ke Semarang Ngedropin si kepe Baru habis Semarang Tembusin ke Surabaya Hampir betang cari makan Terus kita ke Banyuwangi langsung Nginepnya jadi di Banyuwangi Tadinya mau nginepnya di Surabaya Cuman ternyata setelah gue Liat-liat dari Surabaya Ke Ketapang tuh lumayan jauh 6 jam lah Ntar itu kita inginepnya di Banyuwangi aja Biar gak Dibet begitu Ban Ban Ini Ini gue pengen Apa namanya Ngerasain dulu Total gimana Pakai ban Michelin Altax Trail ini Sejauh ini sih Enak Bener-bener gak ada suara Misalkan gini Ini Ini Pagi jalan Kesempatan 100 Sunyi kan Bener-bener sunyi Kalau gue lepas gas Kalau gue gas ya Suara kenalpot Karena gue kan udah ganti kerabot Tapi kalau di rolling gini Mobilnya dilepas Gak berisik Biasanya tuh suaranya Jalan Bambi juga oke Empuk deh Empuk Gue pakai tekanan angin Kemarin 30 ya 30 PSI Griffnya juga cukup oke Buat ngerem segalanya Jalanan agak becek Dikit Lembab lah Nggak basah Ntar mungkin Gue rasain dulu Untuk bannya Ntar baru gue jelasin Waktu kita udah Nyampe Semarang aja Tadi Semarang ke Surabaya Baru gue jelasin Pas udah terang Kalau gelap gini kurang asik No I I I I I I I I Oke, sekarang kita lagi di res area berapa nih, Peh? Res area berapa, nggak ada tulisan ya? Pokoknya dari mana sih, Peh? Ini kalau tahu, sebelah Cirebon sih ini. Setelah Cirebon ya, masih jauh. Tadi kita di Cikampek tuh kelamaan, res area Cikampek. Siapnya pengen kencing. Dan ini si Fortuner, udah dekil ya. Si Nata mau gantinya nyetir dari sini sampai Semarang, kurang lebih 200 km lagi. Gue mau tidur bentar, ntar dari Semarang, Surabaya, baru gue bawa lagi. Ini bannya nih ya, gue kasih lihat nih. Nah, jadi ini nih, Michelin LTX Trail-nya. Gokil sih nih, ban nih. Gue sebelumnya agak ragu untuk coba pakai ban AT. Karena takut berisik, takut geter. Tapi di Michelin ini, nggak ada kendala itu sih. Ini nih dia nih. Dual Harmony Block-nya nih. Nggak ada geter, nggak ada berisik. Buah sih, sejauh ini gue pakai ban ini. Terus fitment-nya juga asik banget. Dilihat kalau dari depan gini, dari samping, dia agak keluar. Mitty banget, nggak terlalu narik. Cakep deh pokoknya. Tinggal kita tester, cari kalau misalkan ada jalan-jalan yang agak rusak, baru kita buktikan lagi ban Michelin LTX Trail ini. Yang baru keluar banget tahun ini. Oke, kita lanjut dulu. Tunggu-tunggu sampai kenceng. Kita masuk dulu. Udah siap kamu sendiri, sayang? Let's go. Aduh, ini bak. Gerantakan sekali. Tenggirin dukit. Kok Felix tidur di belakangnya. Tenggirin dukit. Oke, kita udah sampai sekarang di kota Semarang. Sekarang pengen nganterin si kepe nih. Ke tempat kekasihnya. Anjay. Baru ntar kita langsung cus lanjut ke Surabaya. Gitu. Lu ngapain sih? Cukup kalau Felix. Jelek banget lagi. Lagi mainan es. Tebulan. Gak bisa digigit. Surabaya lanjut. Abis ini langsung gas. Kita makan di sana. Langsung gas lagi. Baju wangi. Nginep di sana sehari. Besok lagi nyebrang. Gue yang gue penasaran banget tuh pelabuhan. Bisa gak kok gigit aja? Pelabuhannya pasti keren sih. Iya, harus keren lah. Penasaran gue. Road trip kayak gini bikin kita sehari. Harus keren. Harus keren. Udah dikasih statement harus keren. Harus keren loh. Gue belum pernah pengen naik naik mobil ke kapang. Naik mobil ke kapang. Naik kapal ke mobil gak bisa. Naik mobil ke kapang. Mobil naikin ke kapang. Itu. Penasaran gue. Jadi kita baru dari Semarang ya, Jun, ya? Enggak, ketutupan. Jadi kita baru dari Semarang. Sekarang mau jalan lagi kita kemana, Jun? Surabaya. 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 Surabaya, kota seribu cerita. Emang ya? Enggak tau sih. Gue ngalang doang. Gue mikir emang ada istilahnya. Tapi ya, kita kan. Lu udah pernah ke Surabaya gak, Jun? Belum pernah. Ini kayaknya perjalanan ke Surabaya sih asik sih. Asik. Cuman yang gue rasanya, kalau kita tidur di perjalanan, walaupun tidur 5 menit, seger banget. Iya, karena kalau tidur di mobil tuh biasa tidur paling nyenyak, kata orang. Paling nyenyak. Bikin kita tuh kayak, Oh, shh, shh, gitu loh. Ya, gue salting anjing. Gue gak bisa, cu. Oke. Jadi, kita lagi jalan ke Surabaya. Kurang lebih ditempuh 3 jam 30 menit. Dengan jarak 350 km. Nah, jalanan cukup oke. Yang paling asik tolnya kok ya. Iya, tolnya. Tolnya bikin gak nantung. Bikin candu. Bikin pengen nyetir terus jadinya. Dan gue tuh kalau disetirin ya, gue mulai mabok. Iya, tadi lu. Bodoh gue tuh. Tadi muka lu udah pucat ya? Pucat pasti. Pucat gue kalau disetirin malah mabok. Emang cocok jadi sopir aja udah. Lu kan mau melamar jadi super medan, John. Wah, itu lintas Sumatera ngeri-ngeri tuh. Iya kan? Iya sih. Oblong ya kan deh. Jalur kanan aja. Berani gak lu? Berani lah. Jadi kita sampai Bali kapan nih, John? Sampai Bali besok. Kita kan nginep dulu di Banyuwangi sehari. Dekat laut ya? Dekat laut. Oke, deket laut. Nah, ini kan gue baru ganti ban nih kok. Michelin LTX Trail. Mantap. Mantap. Ban ini ban all terrain. Jadi ban ini bisa di aspal, bisa di tanah-tanah juga. Di off-road. Di off-road juga bisa. Off-road ringan tapi. Menurut lu enak gak? Enak ini. Jadi kayak gak ada suara-suara bising-bisingan lainnya gitu. Empuk kan? Nyaman gak? Maksudnya kan biasa kalau pakai ban yang kasar tuh jadi keras. Krak-krak gitu kan. Jadi geter-geter. Kalau ini enak sih, nyaman. Ini buktinya gue gak mabok. Bisa tidur kan? Bisa tidur. Gue pulas aja tidur sampai mimpi indah gue. Jadi overall, gue pengen kasih tau kesimpulannya setelah menggunakan ban ini. Udah beberapa hari kemarin dalam kota. Dan sekarang udah jalan luar kota nih. Udah di tol segala macem. Gue udah kurang lebih berapa nih? 476 kilo sekarang gue jalan nih. Dari Jakarta menuju udah mau Surabaya nih sekarang menujunya. Enak banget ban ya. Emang dia teknologinya canggih ya. Yang Dual Harmony itu. Katanya bikin gak berisi. Gue gak percaya dan gue buktiin sendiri sekarang. Ini gue gak gas tuh kalian lihat. Ini jalan 80. Beneran gak ada suara. Iya kan gak ada suara kan? Gak ada suara. Gak ada suara. Karena suara kenapot doang. Suara kenapot kalau digas. Karena emang kenapotnya kan udah diganti. Terus gak geter juga setir. Nih. Lari 90 lepas. Masih lurus setir. Gak geter. Gak apa. Aman. Masih empuknya dapet. Nyamannya oke. Cuman kita mau tes. Kalau ada jalanan-jalanan yang rusak nih. Lagi nyari nih gue nih ya. Semuanya ntar ketemu. Dan agak rusak. Buat kita bisa buktiin juga nih. Ban AT-nya bekerja dengan sempurna atau enggak. Gitu. Tapi sejauh ini sih. Gue puas banget ganti ban AT ke miskin ini. Karena. Yah. Rasa ini gue apa namu. Khawatir gue tuh gak ada. Awalnya tuh gue kan khawatir. Takut berisik lah. Takut ini setelah pake. Ternyata emang itu gak ada sama sekali. Makanya gue puas. Gue rekomen buat kalian. Kalau yang nyari-nyari ban AT. Tapi gak terlalu kasar. Looknya masih gak terlalu ekstrim banget gitu. Dan gak berisik. Cakep nih. Michelin LTX Trail. Yang terbaru. Sekarang kita menuju ke Surabaya. Semoga gak ada kendala. Aman-aman aja. Ntar kita ketemu di mana lah. Kalau ada tempat bagus. Ntar gue kasih ujung ke kalian. Gitu. Ini masih lurus kan. Ntar salah jalan gitu. Jadi kita. Balik Jakarta nih. Jalur kanan. Jalur kanan ya. Gak bakal balik Jakarta ini John. Baliknya Kalimantan kayaknya ini. Beda pulau. Beda pulau. Beda pulau. Beda pulau. Beda pulau. Beda pulau. Oh ini arah Bawen. Bawen Solo. Jogja. Oke. Kita lewatin Jogja atau gak ya? Gue juga gak tau. Kayaknya kita gak keluar Jogja. Tapi lewatin Jogja kayaknya. Lewatin ya? Lewatin doang sih kayaknya. Oke. Kalau begitu. Siap. Stay tuned. Oke. Sekarang. Hujan nih cuy jalanan. Ini udah mau masuk Surabaya. Kita mau ke Pakku One Mall. Ini tinggal 20 menit lagi sampai. Dan. Untuk hujan. Gue pengen kasih tau juga. Performa. Bahan Michelin Alta Ekstral ini. Di saat hujan. Cukup pake gripnya. Dari tadi ada genangan-genangan air. Apa namanya. Tetep dapet gripnya. Tapi kecepatan juga dijaga. Dari tadi gue di 100 km per jam stabil. Karena hujan jalanannya. Basah. Cukup deras juga hujan ya. Tapi aman sih. Jauh ini. Grip enak. Gak licin. Gak berasa licin. Padahal jalanannya beton nih. Bukan asfal nih. Di tol ini nih. Asik banget. Dikit lagi nyampe. Kita mau cari makan. Karena Pelut udah laper banget. Bener-bener laper nih. Iya. Laper ya kok ya. Laper banget. Terakhir kita makan jam 3 pagi. Mau makan lagi nih. Makan apa kita ya. Oh iya. Kita lihat aja di sana apa yang ada ya. Gitu. Kita langsung aja. Dikit lagi nih. 20 menit lagi. Sampai di Pakku One Mall. Gue penasaran banget. Karena di TikTok tuh sering muncul tuh ya. Katanya kalau kita masuk sana. Kenapa gak bisa keluar lagi John. Kenapa gitu. Mallnya karena gede banget. Ada labirin-labirin. Tersesat kita. Iya tersesat kita jadinya. Kita harus pake map di dalam. Pake Google Map. Google Map. Kita di Probolinggo sekarang nih. Gimana kah? Gila. Probolinggo sih. Daerahnya enak ya. Kalau misalkan lo hobi jalan Sumatera sih. Ini pilihannya kalau menurut gue John. Setelahnya jalanannya benar. Ya menantang. Menantang. Tapi tadi kita keluar tol dimana ya John ya? Di Probolinggo ya. Kita keluar tol. Kan gak tau gue tidur tadi. Oh iya. Probolinggo tadi kita keluar. Probolinggo. Gak jauh sih dari Surabaya. Kira-kira 40 kilo. Langsung keluar. Jalan kayak gini. Keluar langsung gini. Jadi dari Surabaya 40 kilo doang ya. Ngawatin tol. Langsung jalanan gini. Tolnya macet gak tadi? Tolnya lumayan sih. Lumayan macet. Jadi kita bentar lagi lewat laut John. Sebelah kirinya laut. Asik banget ini. Asik nih. Ini perjalanan yang paling enak nih. Trip yang paling berkesan. Adalah kita jalan-jalan ke Bali bersama. Ibaratnya 3 orang kampung. Ya bakal memuasai itu dia. My trip, my adventure. Saya sebenarnya malas nyetir John. Cuman jujur. Kalau misalkan pakai mobil ini. Gue jadi jemun nyetir. Ya. Ini masih nunggu. Lampung merah ya. Ini di perempatan mana itu? Kopi gajah. Potokannya kopi gajah aja. Ada kopi gajah. Ini udah mulai hujan lagi. Harus lebih hati-hati. Wih ada alfart. Lagi dikirim tuh. Jadi hari ini tuh hujan. Kita lagi jalan. Abis. Tadi mau coba berak di bom bensin. Tapi gak keluar. Lanjut langsung kita ke ini. Eh John. Ternyata kalau pakai masker. Pakai kacamata. Kalau kita lapas. Berembun. Kacamata berembun. Berarti bisa gak kelihatan loh. Iya. Hati-hati. Makanya bagi pengendara. Kalau pakai kacamata. Jangan pakai masker. Jangan. Gitu. Bisa berembun. Mati sama. Bawa napak sendiri. Gila. Gila. Ya udah. Kita jalan. Ntar kita nyampe. Apa nama hotelnya tadi? Ketapang Indah Hotel. Ketapang Indah Hotel. Siap. Nah. Akhirnya sampe. Setelah berapa jam kita berjalan. Kepelik sampe tidur. Bangun tidur lagi. Bangun lagi. Jauh banget sih. Lagu lagi. Tadi view-nya bagus banget sih. View-nya bagus. Lu tidur. Mimpi lu bagus. Iya. Mimpi gue juga bagus. Gue sampe ketiduran. Mungkin gara-gara. Perjalanannya mobil lu juga enak. Kaki-kaki mobil lu enak. Lu pake ban apa sih John? Ban Michelle-in. Oh Michelle. Dibantasan nak John. Iya. Enak banget. Enak banget. Nah. Kita udah nyampe. Setelah berapa? Cepat jam setengah lah jalan. Ini sekarang jam 10 malam. Gula dong. Cuma 100 ribu. Ini 100 ribu mana Jus? Betul. Kemarin lah. Gak ada ini. Itu makan perpaks. Perpaks. Ini hotel kita apa namanya? Ketapang Indah Hotel. Ini mananya? Ini malam pak. Ini malam pak. Kita lombang tidur. Ya malam pak. Selamat datang di Ketapang Indah Hotel. Ada di CC Bandu. Oh udah reserve sih pak. Oh sudah. Melalui ini ya. Leveloka. Oke siap. Cepetan kode parker dulu pak ya. Untuk menggantikan kode parkir. Oh iya. Mohon maaf atas nama reservasinya pak. Siapa namanya pak? Kamu ya? Natasya Canaya Salim. Ya? Natasya Canaya Salim. Natasya apa ya? Iya. S-H-A. Oke. Lagi diurus dulu baru kita masuk. Ini hotelnya kayaknya udah lama deh. Tapi gede banget gila. Tuh. Gede banget. Kita ambil yang mana pak? Kamu beli yang mana? Kotech ya? Kotech Garden. Kotech Garden. Ada yang pool. Ada yang garden. Lalu kita yang garden. Kotech. Kotech. Putri Duyung ya? Kotech. Kotech sama Kotech beda gak ya? Kotech tuh video. Oh. Kalo Kotech tuh tempat tinggal. Kita masuk dulu. Kita check-in. Terkita liat kamarnya kayak gimana. Eh. Sampai di kamar. Akhirnya. Akhirnya. Ini kobelik. Kobelik gimana kobelik? Ini lagi. Sekarang arah kan. Oh besok pagi. Besok kita mau berangkat lagi. Jam berapa? Jam 4 gue bangun. Jam 4 bangun. Dulu aja. Gue mandi siap-siap. Jam 5 tuh katanya. Iya. Oke. Ya. Meseceng 5 kita jalan. Jam 5 kita. Eh kita apa? Kita tuh jam 7 kapalnya. Yaudah lah. Pokoknya kita harus lebih prepare dulu John. Biar kita gak ketinggalan tuh. Aman-aman. Terang-terang. Oke. Gue lagi pesen makanan dulu. Ini baru sampe. Perut lapar banget. Wuh. Akhirnya sampe juga di ketapang bro. Overall perjalanan kita kali ini. Asik banget. Ini pengalaman juga. For the first time gue nyetir. Sejauh ini. Di odometer gue. Di trip A nya tuh udah sampe seribu lebih. Seribu seratus kalau gak salah. Gila. Padahal belum nyampe Bali udah seribu kilo. Mantep banget gak tuh. Yeh. Overall. Mobil Fortuner aman. Puji Tuhan. Gak ada masalah apa-apa. Gak ada trouble. Semuanya turbonya aman. Mappingnya aman. Semuanya enak. Jalan lancar jaya. Gak ada kendala tadi selama perjalanan. Sepet hujan deras juga. Aman semua pokoknya. Bannya pun. Misalnya Lintel Textrail. Mantep banget. Enak banget. Sejauh ini gue pake. Nyaman. Gak berisik. Itu yang paling penting. Karena kita perjalanan jauh tuh. Butuh banget kenyamanannya. Biar gak terlalu. Apa sih toko dok. Weh. Weh. Alarang. Alarang. Gila ini. Ya. Sejauh ini gue tuh. Nyari banget kenyamanannya. Untuk perjalanan jauh. Karena kalau. Mobil yang gak nyaman. Jadinya gak fun gitu perginya. Tapi. Untung. Ban AT dari Michelin. Enak banget. Recommend banget buat kalian. Jadi kalau kalian pengen nyari-nyari. Ban. Yang cocok. Buat segala medan. Ban all tirane. Bisa langsung aja. Beli tuh. Michelin LTE Xtrail. Oke. Websitenya gue taruh di deskripsi. Kalau kalian mau cek-cek. Barangnya. Siap. Yah. Kita berlanjut. Ke hari esok. Kita bakal naikin Fortuner ke kapal. Ini pertama kali juga. Si Fortuner naik ke kapal nih. Harusnya sih gak ada bakal kendala. Gak ada kendala nyangkut. Segala macem. Gak mungkin lah mobil tinggi. Kita liat aja. Oke. See you tomorrow. Langsung kesini. Ke kanan. Langsung kesona masuk kapal. Cepet gak ada. Kasih pop-pop nih. Golongan 4A. 182 ribu. Nah. Sekarang kita udah mau masuk kapalnya nih. KMP sumber berkat. Langsung lurus aja lah. Cepet banget. Perasaan kayaknya ngapain 10 menit ya gue. Dari depan sampe masuk. Cepet banget. Cepet banget. Kalau aku liat ke depan. Ini kalau mobil pendek kayaknya agak pusing nih. Kalau mobil cok segitu. Bisa nih cok. Cok kayaknya susah deh masuk kapal cok. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Terima kasih.